Anda kembali bersama kami pemeriksa Senin kemarin pejabat Menhan AS Christopher Miller bertemu dengan Menhan dan Menlu R.I. di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Miller menekankan pentingnya kemitraan bilateral bagi Departemen Pertahanan dalam mengamankan Laut Cina Selatan serta kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kunjungan penjabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat Christopher Miller ke Indonesia mengundang perhatian analis. karena terjadi di masa transisi pemerintahan Amerika Serikat. Kami mempunyai visit oleh Sekretari State Mike Pompeo dan kemudian visit oleh Sekretari Miller. Kami juga ingat bahwa kami mempunyai visit ke Washington oleh Minister Defensi Prabowo Subianto. Ada banyak visit yang tinggi tinggi. Menurut Zachary Abuza, pemerhati Indonesia dari National War College Washington DC, ini adalah langkah pemerintahan Donald Trump memperkuat hubungan sekaligus memastikan bahwa sikap Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik menghadapi Tiongkok tidak akan terpengaruh oleh pergantian pemerintahan. Obviously Indonesia in the past has been an important purchaser of US weapons systems, even though I'm not sure that any have currently negotiated. But I think overall what you are really seeing is the United States trying to increase their pressure on China and make it very hard for the Biden administration to come into office and reverse those policies without political fallout, right? Sedangkan untuk rencana pembelian senjata, para pengamat yakin tidak akan terjadi kesepakatan sebelum Biden masuk ke gedung putih. Kuatnya upaya Amerika Serikat untuk meyakinkan Indonesia bersikap lebih tegas terhadap Tiongkok bukan berarti perlakuan khusus terhadap Indonesia dalam pembelian senjata atau peralatan militer tercanggih dari Amerika Serikat. Seperti F-35 misalnya. Karena penjualan peralatan militer harus melalui persetujuan Kongres. Dan pertimbangan HAM menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi persetujuan Kongres. I think another reason is you've got to maintain and you have to train on those systems. And that's something that typically, again, you're going to need to have agreements in place. And if the U.S. and Indonesia are just kind of at this basic starting point in their security cooperation, I mean, they're going to have to work up to being able to have those types of agreements in place in order for the U.S. to trust Indonesia in using the F-35 appropriately. Dengan harga satu pesawat hampir 80 juta dolar atau melebihi 1 triliun rupiah, pembelian F-35 juga dipertanyakan bagi pertahanan sebuah negara maritim. Pertama sepuluh kali lipat, operasinya juga mahal, belum lagi peralatan-peralatan. Dan begini, menurut saya yang paling penting dari F-35 adalah kemampuan network scientific warfare. Ketika kita bicara pertahanan itu kan nggak cuma barang, nggak cuma alusista. Alusista itu kan sebenarnya mengikuti doktrin. Doktrin itu kan mengikuti strategi pertahanan seperti apa. Jadi itu tadi saya bilang bicara F-35, tapi kita masih negara yang inward-looking defense. It doesn't make sense for me sebenarnya. Sementara ini yang sudah mendapat persetujuan Kongres, antara lain 8 pesawat Osprey, 24 mesin EI-1107C Rolls-Royce, 20 radar inframerah, 47 sistem peringatan rudal, serta sejumlah peralatan lainnya senilai 2 miliar dolar atau lebih dari 28 triliun rupiah. Dari Alexandria, Virginia, Unisalem, dan Tim VOA.